Usulan yang tadi, kami terima usulannya dan kami sampaikan tadi, nanti kita akan bersama-sama menyusun kebijakannya supaya sesuai dengan prinsip keadilan, gitu ya. Kemudian terkait yang tadi, begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kecempatan untuk ada investasi. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibolduser, kampung-kampung digeser itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang kita bangunkan rumah kemudian, misalnya masyarakat di Bukit Duri. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Tapi kalau datang bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik yang mereka lewati pada saat kekerasan itu terjadi. Kampung akwarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi, lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua. Dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan ketuduhan akan hadir. Jadi, kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan beri waktu ekstra. Sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya. Melalui fasilitas yang tidak sebentar, tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali. Karena semua merasakan manfaatnya. Gitu ya.